Hai semua, kembali lagi di Funners Kali ini kita akan belajar cara menghitung denyut nadi radialis Sebelum dimulai, kita akan belajar sedikit tentang beberapa hal dasar yang perlu dipahami sebelum menghitung denyut nadi radialis Seperti yang kita ketahui, jantung memompah darah dari ventricle kiri ke sirkulasi tubuh dan dari ventricle kanan ke paru-paru Kontraksi ventricle inilah yang nantinya menimbulkan gelombang tekanan yang bergerak cepat pada arteri dan dapat dirasakan sebagai denyut nadi Ada beberapa tempat yang bisa dipalpasi untuk merasakan denyut nadi, yaitu Arteri temporalis Arteri karotis Apikal Arteri brachialis Arteri radialis Arteri femoralis Arteri pepliteal Arteri dorsalis pedis Dan arteri tibialis posterior Arteri radialis merupakan salah satu area yang paling sering dipalpasi untuk menentukan denyut nadi Kalian bisa merasakan denyutannya di sepanjang tulang radialis, yaitu di pergelangan tangan pada sisi ibu jari Selama dipalpasi, kita kaji mengenai frekuensi, irama dan kualitas denyutannya Frekuensi denyut nadi yang normal pada dewasa yaitu 60-100 kali per menit Jika kurang dari 60 kali per menit Sedangkan jika lebih dari 100 kali per menit disebut takikardi Untuk irama denyutannya, kita bisa mengkaji apakah denyutannya reguler atau irreguler Jika irama denyut nadi reguler, pemeriksa bisa menghitung denyut nadi selama 30 detik dan hasilnya dikalikan 2 untuk memperoleh denyut per menitnya Atau bisa juga menghitung denyutan selama 15 detik lalu dikalikan 4 Namun, apabila denyut nadi pasien irreguler atau tidak teratur, maka harus dihitung penuh selama 1 menit Sedangkan kualitas denyutan bisa kita rasakan apakah denyutannya kuat atau lemah Kita juga bisa menggunakan pool scale untuk mengkajinya Jika tidak terasa denyutan meski dipalpasi dengan kuat, maka nilainya 0 Nilai plus 1 jika terdapat 3D pulse Yaitu pulsasi atau denyutan sulit teraba dan hilang saat dilakukan penekanan yang sangat ringan Nilai plus 2 yaitu weak pulse Dimana denyutannya terasa lebih kuat dibandingkan 3D pulse Hilang dengan penekanan yang ringan Nilai plus 3 adalah normal pulse Denyutannya mudah diraba dan dengan tekanan yang wajar menjadi hilang Nilai plus 4 ialah bounding pulse Jika denyutannya kuat dan tidak hilang dengan penekanan yang wajar Nah sekarang kita mulai prosedurnya yuk Sebelum mengukur denyut nadi, kita persiapkan dulu kliennya Ketika klien baru saja beraktifitas, tunggu dulu 5-10 menit sebelum dilakukan pengukuran Lalu jelaskan prosedur pemeriksaan pada klien Setelah klien menyetujuinya, baru kita mulai prosedurnya Jangan lupa untuk cuci tangan dan memakai sarung tangan dulu ya Klien bisa duduk atau berbaring saat dilakukan pemeriksaan Kemudian tempatkan 2 atau 3 jari pemeriksa ke tangan klien Pastikan bantalan jari berada di pergelangan tangan sisi ibu jari Jangan menggunakan ibu jari untuk mempalpasi Karena ibu jari memiliki denyutannya sendiri Palpasi dengan tekanan yang ringan Lalu mulai kaji frekuensi, irama, dan kualitas denyutannya Setelah selesai, pemeriksa bisa menyampaikan hasil pemeriksaannya ke klien Sekarang kamu bisa mempraktekannya sendiri Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa lagi di video selanjutnya